Untuk kali ketiga, warga desa Mata Nair berunjuk rasa di depan kantor Tentap Sumenep Madura, Jawa Timur, Senin 17 Januari. Peserta aksi berusaha menjebol pintu pagar Tentap hingga roboh, tantaran Bupati Sumenep Ahmad Fauzi tidak mau menemui mereka. Ratusan pengunjuk rasa ini mempertanyakan kenapa Bupati Sumenep tidak segera melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara untuk melantik Ahmad Rasidi sebagai kepala desa Mata Nair. Sementara perwakilan Tentap Sumenep PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Muhammad Ramli mengatakan Bupati sudah melaksanakan putusan pertama, yakni mencabut surat keputusan Bupati yang melantik Ghazali. Sedangkan untuk pelaksanaan putusan kedua, yakni perintah untuk melantik Ahmad Rasidi, Tentap Sumenep masih berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.